Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan. Menggelora semangat 4-5 semangat juang ya dulu ya. Waktu kakek nenek kita, nenek moyang kita. Berjuang mempertahankan negara NKR ini. Kita juga wajib semangat untuk mempertahankan negara ini dari penjajahan pinjaman online yang makin merebak ya. Dengan cara-cara apalagi teror-teror yang dilakukan oleh para desek pinjol dan para pinjol-pinjolnya ya mengancam, mengintimidasi, ya teror-teror yang makin merebak di tengah masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini mengalami situasi gagal bayar pinjaman online. Kali ini saya akan bahas desek pinjol makin stres. Makin stres karena neror nasabah. Karena mengancam nasabah makin stres dia. Kita tengok ya seperti apa. Ini adalah berita baik dan terbaik untuk Anda semua agar Anda makin semangat. Silahkan tengok videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desek pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini. yang tetap ada membahagiakan kalian semua. Setiwasi kalian sedang sakit, kalut, stres akibat gagal bayar pinjaman online. Saya buat Anda bahagia, saya buat Anda segar kembali mentalnya, pikirannya, semuanya dibuat segar. Biarlah channel ini menjadi pembangkit mental. Kalian membangun dasar mental kalian yang kemarin sudah hancur. Kembali kita bangun ya bareng-bareng. Kita bikin suasana di dalam channel YouTube ini makin akrab. Ya makin menjadi solusi untuk kalian semua. Mudah-mudahan menjadi edukasi terbaik untuk kalian semua. Kali ini saya akan membahas... Desek pinjol makin stres. Akibat sering neror. Sering ancam. Ya kita lihat seperti apa. Ini berita terbaik. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua. Namun sebelumnya seperti biasa saya mengajak kalian semua yang saat ini belum mendukung dan men-support channel ini bantu dong. Dukung saya gratis, nggak berbayar. Cukup ya di-subscribe channel Jamalopi Siloplog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada tiga kali, ada siang, ada sore, ada malam, hari. Insya Allah konsisten ya teman-teman. Dan saya juga mengajak Anda untuk join di grup Facebook Pagi Iban Membah Semi Pinjol untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan sesematkan juga di kolom komentar. Silahkan kalian cari ya. Mudah-mudahan kalian tergabung menjadi keluarga besar Pagi Iban Membah Semi Pinjol. Oke kawan-kawan, ya kita tonton saja videonya segera biar membugarkan mental kalian. Kita lihat desai stres seperti apa ya karena sering ngancam nasabah yang gagal bayar. Simak videonya biar jadi pembelajaran Anda. Jangan di-skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah, ini. Ini desai yang stres. Lihat ini ya. 0813-4945-2589 Nomor HP-nya tuh ya. Jelas di sini alamat rumah. Nick KTO. Foto muka baru dengan nomor rekening kau. 30 menit dari sekarang gak selesai. Kita pastikan kita tiba di kantor. 30 menit orang kantor dan HRD kita suruh selesaikan dan kau dipecat dan dituntuk secara tidak hormat. Dituntuk secara tidak hormat. Masih bisa diam di situ. Ini 30 menit kita sampai rumah keluarga dan orang tua kau. Ada kau atau tidak kita ambil paksa yang ada di rumah dan keluarga. Jadi jaminan urusan ini kita jempu paksa keluarga yang di rumah. Nah, stres lo. Stres lo. Memang dipikir sama sahabat takut. Ini nih. Saya bacakan di sini. Jadi nanti tiba katanya. 30 menit. Dari sekarang. Kalau gak selesai. Kita pastikan 30 menit orang di kantor dan HRD kita suruh selesaikan dan kau dipecat katanya. Kita dipecat katanya. Dan nanti pihak HRD akan disuruh sama dia. Sama DC. Cie, keren. HRD disuruh-suruh sama DC Panjul. Bocah kemarin sore. Laki ngosipin saya ya. Sebagian orang menerima pesan seperti ini. Ada yang takut. Ada yang ketawa katanya. Ada ya. Kalau yang ketawa katanya. Berarti yang sudah paham. Kerjaan DC yang seperti ini ya. Dia makin kesini makin kesana gitu. Makin kesini makin stres. Makin stres lah. Apa sih yang ditakutkan dari DC? Ya stres. Mereka itu sebenarnya kumpulan orang-orang stres. Kumpulan orang-orang yang sudah bingung. Karena nasabah sudah cerdas. Jadi mereka nih sering didoktrin oleh pimpinannya. Oleh bosnya. Ya tagih, tagih, tagih. Gue nggak mau tahu gitu kan. Pokoknya harus berhasil, tagih. Tapi DC-nya ini nggak punya cara. Selain dengan mengancam. Selain dengan teror. Akhirnya mereka meledak gitu kan. Teror-teror sering disampaikan. Melalui pesan WA ke kalian. Melalui pesan SMS. Melalui telepon yang kalian nggak angkat. Nggak. Bahkan kalian blokir WA-nya. Itu membuat mereka tuh dijepit. Dengan posisi yang sulit. Pertama mereka dihajar terus oleh bosnya. Dengan kalimat dan caci maki. Dan kalian pun melakukan hal yang sama. Tapi beda metode. Dengan cara di blokir WA-nya. Coba bayangkan. Stres nggak? Makanya meledak kalimat-kalimat kayak gini ya. Dibilang akan saya suruh HRD Anda. Untuk pecat Anda. Logikanya aja. Lu siapa? Bisa ngomong sama HRD aja udah jago gitu. Boro-boro ya ketemu HRD. Nginjek kantor aja nggak mungkin bisa. Sampai melangkah ke dalam ofis ya kan. Udah miring otaknya. Ya saya sebut loh. Miring otaknya. Itulah ya. Dese-dese itu. Sebenarnya kasian kalau ngeliat mereka. Kalau ngeliat mereka itu sebenarnya buah simalakama ya. Mereka yang ini yang bener. Desa yang bener ya. Kadang-kadang mereka juga merasa mungkin nggak enak. Dan merasa udah nggak nyaman gitu kan. Bekerja seperti itu. Teror setiap hari ya. Padahal sebenarnya masih ada pekerjaan lain yang lebih layak lah. Masih lebih layak gitu kan pekerjaan. Pekerjaan ya mungkin mengeluarkan energi dan tenaga. Daripada ngeluarin bacot doang gitu kan. Ngomong doang. Kenceng gitu kan ngomongnya. Tapi nggak ada hasil. Dan malah mengotori mulutnya. Dosa iya. Bener nggak? Dosa iya ya maki-maki ya. Seenaknya gitu kan. Kenal aja nggak dimaki-maki pula. Ya sudah ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa pekerjaan desa inilah yang terjadi. Desa tidak ngancam. Tidak kerja. Bukan desa pinjol namanya. Kalau mereka kerjanya tidak dibumbui dengan ancaman dan teror. Itu sudah maklum dan sudah lumrah. Semuanya sudah tahu. Jadi kalau Anda masih takut terhadap desa-dese pinjol seperti ini. Yang kirim-kirim seperti ini. Saya rasa Anda harus banyak lagi belajar. Banyak belajar dari konten Youtube seperti saya ini. Atau silakan kalau kalian mau nonton konten lainnya ya. Dipersilahkan itu hak kalian. Tapi setidaknya kalian mendapatkan wawasan dan masukan-masukan asupan-asupan terkait masalah teror-teror pinjol seperti ini. Biar kalian tidak merasa takut sendiri. Kalian perlu ketahui ya. Nunggak itu bukan Anda sendiri loh. Gagal bayar itu bukan hanya Anda sendiri. Anda merasa saat ini yang ketakutan pasti merasa bahwa Anda doang gitu yang gagal bayar. Anda saja yang saat ini nggak bisa bayar padahal banyak di luar sana. Hanya Anda saja yang tidak tahu dan mungkin tidak berkomunitas. Makanya saya ajak kalian untuk berkomunitas masuk grup. Saya sediakan grup di Facebook ya silakan untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini. Dan di kolom komentar kalian lihat pasti ada di paling atas. Kalian lihatlah. Gabung di sana. Biar tidak merasa sendiri. Biar tidak merasa bahwa Anda gagal bayar sendiri. Biar Anda merasa ada teman. Ada teman sharing. Ya apapun namanya ketika Anda ada beban banyak numpuk. Stress pikiran. Kalut. Takut. Pasti ingin atau butuh yang namanya teman. Teman sharing. Ketika kita ngomong apa yang kita ada masalah gitu kan. Kita curhatkan ke orang sedikitnya separuh dari beban kita itu biasanya sudah lepas. Dan itu menjadi salah satu utama ya solusinya. Lepaskan dulu beban yang ada di pikiran Anda. Ketika Anda melihat postingan-postingan di grup Facebook. Oh ini sama nih seperti saya. Tapi dia tidak takut. Akan mengubah energi takut Anda menjadi energi yang lebih positif lagi. Setidaknya Anda yang tadinya takut, kalut, stress sudah berubah drastis. Menjadi kalem, normal, biasa-biasa saja. Dan Anda melihat bahwa oh bukan saya saja yang menerima ternyata banyak ratusan dan ribuan orang menerima hal yang sama. Persis seperti yang saya terima. Seperti itu. Nah kawan-kawan yuk kita banyak belajar. Kita tidak usah stres. Yang perlu stres adalah desek pinjol. Kapasitas stres bukan ada di kita. Kita gagal bayar tidak membuat pekerjaan kita terancam atau dipecat. Kita gagal bayar tidak membuat kita lapar. Gagal bayar membuat kita makan tambah kenyang. Belanjaan kita ke pasar tambah banyak. Jajan anak Anda tambah banyak. Tapi gagal bayar. Ini berdampak cukup serius buat para desek. Terbuktikan stres seperti ini. Jadi apa sih alasan kalian untuk takut terhadap desek pinjol? Yang perlu takut adalah desek pinjol. Bukan Anda. Jangan dibalik. Bukan Anda. Sekali lagi bukan Anda yang harus takut. Karena kalau Anda gagal bayar. Yang pasti desek pinjol tidak bisa punya gaji. Udah itu aja. Selesai kan? Oke kawan-kawan. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Kasih feedback terbaik buat saya. Dan afirmasi positif juga buat kalian. Ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Tidak takut dengan ancaman. Tidak takut dengan apapun yang mereka kirimkan. Karena itu adalah upaya mereka saja untuk membuat Anda bayar. Selebihnya tidak ada yang lain ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya. Untuk subscribe channel Youtube Jamao Official Vlog. Lalu aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di-upload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-comment, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya ada di kesimpulan akhir video ini ya. Biasanya di akhir video saya akan kasih kesimpulan. Anda menerima pesan seperti itu. Abaikan, cuekin. Biarkan mereka stres saat ini sedang dilanda stres. Menjelang akhir di bulan September ini. Mereka pasti akan melakukan berbagai upaya. Termasuk tadi. Bahwa Anda akan diminta ke HRD Anda bekerja untuk memecat Anda. Lucu ini. Yang dipecat ya lu desainya. Nggak bisa nagih. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga menjadi manfaat buat kalian semua. Saya doakan untuk para subscriber bermanapun berada. Semoga yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah pulihkan kalian. Allah angkat sakit penyakitnya. Yang saat ini sedang bekerja. Sedang mengais rejeki. Semoga Allah lancarkan dan permudah segalanya. Allah berikan keberhasilan dalam setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Dan Allah juga meluputkan Anda dari setiap marah bahaya dan malapetak. Yang akan menimpa kalian semua. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.